Oke kita mulai aja lah ya kali, nah jadi kayak aku bilang tadi ada beberapa yang pertama nanti kita bakal ngelihat global market itu gimana, terus kita bakal ngelihat ISG gimana dan apa sih dampak dari kenaikan suku bunga tadi terhadap Indonesia gitu ya, apakah ini bursa hitam kira-kira kayak gitu, terus gimana info ISG, kita bakal ngelihat review saham-saham yang sedang kita tradingkan di watchlist kita di Circle A, sama di terakhir kita bakal bahas 10 saham yang cukup menarik, kayak gitu. Oke, nah jadi seperti yang kita bahas di meeting sebelumnya, ini bursa luar ini mayoritas udah mulai bergerak beris, artinya sudah ada reversal dari boys kemarin, nah contohnya seperti Dow Jones ya, nah kalau kita lihat Dow Jones ini sebenarnya dia sudah ada indikasi untuk terpantu support, kayak gitu ya, jadi kita memang melihat setelah rally kemarin, dia itu memang sudah cenderung untuk sideways, dan sudah membetulkan namanya sih, ini ya, high low, power high, power high, power high, power high, power high, dan harapannya dia nggak apa-apa teman disini, kayak gitu. Tapi kalau kita perhatikan mungkin untuk hari Senin, dia ada possibility buat mantul gitu ya dan harapannya sih ISG nggak terlalu panik-panik amat kayak gitu ya kan Nah untuk Nasdaq juga sama Nasdaq sendiri juga jebol dari support dan biasa setara kalangan ini semua kita punya banyak ingin sumpah saya ingin ku jadi selamanya saya tersempat mencoba kasi-kasi-kasi saya tersempat mencoba selanjutnya memang saya sadar saya segera selamat menikmati 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 selamat menikmati